Halo Bung, jumpa lagi di Post Military Channel. Turki kini menjelma menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan tempur mumpuni. Keberhasilan Turki dalam meningkatkan kekuatan tempur negaranya, didukung dengan kemampuan industri pertahanan yang berpresisi tinggi. Saat ini berbagai kapal yang dirancang oleh Turki telah beroperasi dengan angkatan laut di berbagai negara. Hal ini lantaran Turki dengan cepat sedang menuju pencapaian suasembada di sektor angkatan laut. Dari data yang dirangkum menyebutkan, jika Turki sanggup untuk membuat 30 desain domestik dari kapal perang Mariam Otto melara versi Turki. Turki dapat membuat pilihan dari hampir 30 desain domestik, yang menunjukkan bahwa ruang lingkup desain angkatan laut negara tersebut menggilah hampir tidak bisa dilebih-lebihkan. Turki diketahui berhasil mengekspor kapal angkatan laut ke berbagai negara seperti Pakistan, Qatar, UAE, India, Turkmenistan, Georgia, Nigeria, Mesir, dan Ukraina. Setelah keberhasilannya untuk menjual kapal ke angkatan laut berbagai negara ini, kini Angkara Tengah mengincar pasar Asia Tenggara. Salah satu negara yang menjadi incaran Turki untuk melakukan ekspor kapal perang yakni Indonesia. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Safun Mateer, Duta Besar Indonesia untuk Turki Dr. Lalu Muhammad Iqbal, bukan Lalu Muhammad Zori, dalam wawancaranya kepada media. Dikatakan jika Turki dan Indonesia telah memulai proses negosiasi untuk pengadaan kapal ke TNI Angkatan Laut. Negosiasi telah dimulai pada pengadaan kapal perang dari Turki, menyatakan bahwa akan ada peningkatan serius kerjasama dengan Turki pada sistem Angkatan Laut. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin antara Turki dan Indonesia. Adapun desain kapal yang diminati Indonesia yakni, jenis KPC-65 atau Large Patrol Craft 65 meter oleh Thais Sipyard. KPC-65 bukan sembarang kapal patroli, dikatakan jika armada tersebut dilengkapi dengan kemampuan menembak dan stasiun persenjataan kelas atas. Jangan terkecoh dengan penunjukannya sebagai kapal patroli, karena kapal sepanjang 65 meter itu memiliki pukulan yang serius, terang sumber. Pasalnya kapal KPC-65 ini dilengkapi dengan berbagai senjata yang sangat berbahaya. Barang datang dalam bentuk meriam 76mm, turtet meriam 35mm ganda, dua stasiun senjata jarak jauh RWS Stem 12,7mm, peluncur roket ASW Roket Sun dan delapan rudal anti kapal Atmaca atau ASH. Tentu saja, persenjataan ini dapat diubah tergantung pada kebutuhan kostumer, dengan kemungkinan Indonesia akan mengganti Atmaca dengan Exocets. Dari data yang dirangkum, hubungan baik antara Indonesia dan Turki sendiri telah terjalin sejak lama. Dan hubungan di bidang pertahanan juga bukan kali pertama antara Indonesia dan Turki. Sebagaimana diketahui Indonesia dan Turki kini tengah berkolaborasi dalam membuat Teng Harimau Sumatra. Dimana industri pertahanan dibalik tercipiannya Teng Harimau yakni ada PT Pindad dan FNSS. Data menyebutkan, Teng Harimau Sumatra merupakan salah satu alutsista baru yang dibuat oleh PT Pindad. Oleh sebab itu, tak heran jika di Asia Tenggara, Turki langsung menawarkan kapal perangnya ke Indonesia. Bagaimana menurut pade netizen semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia.